Kita akan melihat bagaimana dinamika yang terjadi selama tiga hari ini di mana kita bisa melihat tarik ulur komunikasi dan keputusan untuk mengusung seseorang ini ternyata bisa sangat seru untuk disaksikan. Rekan Marcelina Tumondo akan memaparkan untuk Anda. Marcel silahkan, jadi tadi dari Yunarto Wijaya menyebutkan bahwa akan ada tetap ini, kejutan-kejutan yang terjadi. Ini adalah detik-detik terakhir ya. Anda pantauannya seperti apa? Silahkan. Ya Anggi, terima kasih. Jadi pemirsa benar sekali bahwa di hari ketiga masa pendaftaran calon kepala daerah publik telah disuguhkan dengan betapa dinamisnya peta dukungan yang terjadi di sejumlah wilayah. Hal ini tercermin dengan adanya utak-atik pengusungan calon kepala daerah yang masih terjadi bahkan di menit-menit terakhir. Sejumlah pihak menilai bahwa hal ini terjadi karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah aturan main, salah satunya soal ambang batas pencalonan yang membuat kompetisi pilkada menjadi semakin terbuka. Kami ajak Anda untuk kembali melihat dinamika politik yang terjadi selama proses pendaftaran berikut ini. Jadi pemirsa dimulai dari pilkada atau pemilihan gubernur di Jakarta yang hingga kini besar kemungkinan akan ada tiga pasangan calon yang berlaga yakni Ridwan Kamil Suswono yang diusung oleh koalisi Kim Plus. Kemudian yang kemarin juga melakukan pendaftaran adalah pasangan calon Pramono Anung dan Rano Karno yang hanya diusung oleh satu partai yaitu PDI Perjuangan. Serta ada satu calon perseorangan Paslon Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang dikabarkan akan melakukan pendaftaran pada hari ini. Nah dari komposisi nama yang memiliki elektabilitas tinggi seperti Anies Baswedan kemudian ini tidak mendapatkan tiket untuk bisa maju di pemilihan gubernur Jakarta. Sementara kalau kita melihat di Jakarta ini peta dari persaingannya adalah bisa dibilang ini adalah persaingan antara PDI Perjuangan versus Kim Plus. Sementara kita juga akan melihat bagaimana pemilihan gubernur Banten yang juga sempat terjadi tarik ulur dukungan terutama untuk pasangan Ayrin dan Ade Sumardi. Partai Golkar yang telah memberikan rekomendasi sebelumnya untuk pasangan Andrasoni Dimyati yang didukung oleh Kim Plus ternyata berbalik arah. Mendukung kadernya sendiri yaitu Ayrin kemudian berpasangan dengan Ade Sumardi dan ini berarti Golkar melakukan koalisi dengan PDI Perjuangan untuk di pemilihan gubernur Banten. Sementara itu pemirsa kita juga akan lihat di Jawa Timur. Hingga hari ketiga pendaftaran ini diketahui ada tiga pasangan calon yang akan berlagak di Jawa Timur. Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus dengan 15 partai politik di dalamnya ini mengusung Kofifah Indar Parawansa yang berpasangan dengan Emil Dardak yang merupakan paslon, petahana, gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Sementara dengan perubahan aturan ambang batas hal ini juga memungkinkan munculnya paslon-paslon lain termasuk di Jawa Timur seperti PDI Perjuangan yang akhirnya mengusung Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan K.H.J. Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang akan mendaftar pada hari ini juga. Kemudian PKB juga akan mengusung kadernya sendiri di Jawa Timur yakni Luluk Nur Hamidah berpasangan dengan Lukmanul Hakim. Peta pencalonan ini kemudian menciptakan adanya persaingan antara tiga serikandi, tiga perempuan yang akan berlagak di Pilkada Jawa Timur. Selanjutnya kita bergeser ke Jawa Barat pemirsa yang hingga kini masih ada kemungkinan tambahan dari pasangan calon seperti yang tadi sudah kita pantau langsung di KPU Jawa Barat karena untuk PDI Perjuangan dan PKB ternyata masih menyimpan dukungan mereka hingga menit akhir pendaftaran. Per hari ini memang beredar kabar macam-macam ya yang kemudian secara berkala terus diupdate oleh media kepada pihak PDIP maupun PKB. Sempat beredar kabar bahwa PDIP akan mengusung Anies Baswedan misalnya yang berpasangan dengan kader PDIP Ono Surono. Namun hal ini pun ternyata belum final dan juga PKB sebelumnya juga sempat disebut-sebut ingin mencalonkan atau masih menunggu respon dari Sandiaga Uno untuk dicalonkan di Jawa Barat. Tapi kemudian yang paling baru kita dengar beredar di Jawa Barat adalah keduanya PDIP dan PKB akan berkoalisi untuk mengusung pasangan calon bersama di Pilkada Jawa Barat. Nah dinamika Pilkada ini juga terjadi pemirsa bukan hanya di level provinsi tapi juga di level pemilihan wali kota. Seperti di Pilwalko Tangerang Selatan misalnya. Bakal calon wali kota Tangerang Selatan Ahmad Riza Patria dikabarkan atau sudah menyatakan mundur dengan alasan mendapatkan tugas baru dari DPP Partai Gerindra. Mundurnya Ariza tentunya sekaligus memastikan bahwa duet dari Ariza dan Komika Marcel Widianto ini dipastikan batal maju di Pilwalko Tangerang Selatan. Sebelum Ariza mundur, partai politik yang sebelumnya mendukung pasangan ini juga sebetulnya sudah menarik dukungan mereka. Misalnya adalah PKS yang kemudian mengusung kadernya sendiri yakni Rohama Band di Tangerang Selatan. Sementara untuk partai-partai pendukung Ariza dan Marcel sebelumnya kemudian mereka mengalihkan dukungan kepada paslon petahana yaitu Benyamin Daphne dan Pilar Sagaiksan. Pertanyaan selanjutnya kalau kemudian peta dari koalisi ini memang sudah begitu cair karena dibukanya kesempatan oleh putusan MK nomor 60 terkait ambang batas tapi ternyata kalau masih ada calon tunggal atau potensi melawan kota kosong maka ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh KPU. Di antaranya adalah KPU bisa memberikan kesempatan untuk partai politik mendaftarkan lagi selama 3 hari ke depan perpanjangan waktu. Dan jika partai politik yang sudah mendaftar ini dia bisa menarik dukungannya tapi dengan catatan untuk bergabung dengan partai politik lain yang belum mendaftar dan juga untuk memenuhi ambang batas. Sekali lagi perlu dicatat bahwa ketentuan ini hanya dibolehkan jika di suatu daerah hanya terdapat satu pasangan calon saja yang mendaftar. Jadi kalau misalnya di DKI Jakarta sejauh ini sudah ada dua paslon lalu kemudian dari salah satu koalisi ada parpol yang ingin menarik dukungannya hal itu tidak diperbolehkan karena sudah ada dua pasangan calon. Jadi seperti itu pemirsa bagaimana perkembangan dari pilkada sejauh ini kita masih akan menantikan sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat ataupun waktu setempat di setiap daerah. Saya kembalikan ke Anggi untuk informasi lainnya terkait pilkada. Silahkan Anggi. Terima kasih Marcel. Berarti kita masih akan menunggu kejutan sampai di 23.59. Betul ya? Ya. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!